Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuak disini Menembus mata batin Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah Dinar Candy Selamat malam Dinar Malam Kak Malam Punya pengalaman mistis gak yang sampai sekarang masih kamu ingat? Iya, baru-baru ini sih Dinar mengalami hal mistis Jadi ada yang sempat bilang itu kayak dua bulan yang lalu tuh Dinar Ada yang ngirim sama kamu kayak orang pinter gitu Cuman kata dia kalau sekarang sih gak ngaruh sih sama kamu karena kamu mungkin ya masih belum mens atau apa Tapi nah, abis beberapa minggu setelah itu Dinar tuh Kak lagi show di luar kota Terus ada asisten aku yang di rumah telpon teteh di kamar teteh ada suara kayak harimau gitu menggaung kayak gitu kan Terus kata aku, ah mungkin itu perasaan kamu aja Itu jam berapa siang? Jam 2 malam Pas Dinar abis show DJ kalau gak salah nah abis itu Dinar pas pulang itu masih biasa aja tapi Seminggu dari sana kejadian yang menggaung itu tiba-tiba Dinar tuh setiap mau show DJ Dia tuh merasa kayak disengat lebah badan Dinar Hah? Sakit dong? Sakit jadi kayak enggak aku gak mau show aku pas mau on stage tuh gak mau pokoknya pokoknya gak kuat gitu Terus? Gak kuat terus kayak maksain gitu terus Dinar dapet komplain banyak banget Kok Dinar performance Dinar kok sekarang jadi nurun gitu enggak shownya gak kayak biasanya Tapi dia tuh udah kayak berusaha tapi gak kuat badannya Sekarang masih kayak gitu? Sekarang udah enggak sih sekarang minggu ini udah enggak Bisa ilangnya gimana caranya? Jadi ceritanya aku telpon bapak aku yang di kampung suruh ke Jakarta pak tolongin soalnya Kemarin tuh merasa apa gitu terus gak enak gini-gini ya udah dia ngadain solawatan gitu Dan akhirnya sekarang udah baik-baik aja ya? Udah baik-baik Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik aja ya Dinar ya? Amin, amin Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama Dia adalah seorang perempuan yang mengaku mempelajari ilmu kebatinan Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kami persilahkan setia Oke, terima kasih Selamat malam Mbak Setia Selamat malam Mbak Setia Selamat malam Mbak Setia Selamat malam Mbak Setia boleh kami tahu profesinya? Profesi saya saat ini saya bekerja di satu baga bantuan hukum Tapi saat ini saya lagi free lah maksudnya kalau itu kan kalau lagi ada klien aja dia baru Jadi freelance sekarang ya? Freelance ya, freelance Baik apa yang mau diceritakan pada kami? Saya mau menceritakan beberapa pengalaman saya Saya pernah disantet di guna-guna Dengan media-media foto pastinya Terus rambut Itu semua media yang mudah kan Setelah saya disantet di guna-guna itu Memang nyata buktinya Karena saya habis bertengkar sama perempuan Perempuan itu pelakor ya Jadi di depan rumah saya tuh Saya kan ngontrak kan Petekan depan rumah saya itu Perempuan naik tak Lakor lah Dia jadi simpanan Cuman tidak baik Perlakunya itu sangat tidak Punya etika sekali sama orang tua gitu Apalagi mama saya saya Kebetulan mama saya lagi di luar lagi menyapu Dan dia menyapu ke wajah mama saya Saya nengok itu dari jendela Oke, ini sakit hati? Saya sakit hati Saya pastinya saya datangin orang itu Saya samperin Karena tipikal saya orangnya kelotakan ya Panas? Panas? Iya dong Orang tua mana sih yang mau digituin Pasti? Ya kan Saya hajar dia Babak belur Kebetulan pas dia orang *** pula orang tuanya Terus? Nah, akhirnya dia gak terima Di bibir dia tuh pecah Saya bikin pecah Karena saya sudah kalap sekali Gak sadar Kalau itu kayak seolah-olah itu kayak di kekuatan lain gitu Saya di olah sama kekuatan lain Untuk menghajar wanita itu kan Terus dia sakit hati? Makin geramnya dia juga sakit hati Karena dia sudah tidak berdaya Dibantulah sama temen-temennya Tetangga itu ternyata Lebih pro sama beliau Sama dia Karena saya orang tidak berada Tidak punya kan Jadi mereka pro sama yang Seperti dia kan Akhirnya Saya jadi dibully Setiap aku lewat Dan ada temannya dia Masuk ke rumah saya Menyusup untuk Mengambil foto saya Dia setelah itu Saya diguna-guna memang nyata Saya tidak tahu itu Diguna-guna itu kayak gimana Baik, intinya Anda tahu Anda diguna-guna Setelah tanya ke orang Setelah tanya ke orang pintar itu Saya diguna-guna Dengan wajah yang kelihatan Ke nenek-nenek Lalu Anda bales? Jadi setiap orang Iya, saya bales dengan cara Menyantet dia lagi Ke gedukun lagi Baik, apa yang menjadi tujuan Mbak Setia malam ini datang ke menembus mata batin? Oh tujuan satu Saya sih sebenarnya saya ingin membersihkan dendam aja Oh supaya nggak sakit hati dan mencabut santetnya begitu ya? Iya, karena kebanyakan musuh saya Saya cowek-cowek pelakor itulah di luar sana Oh jadi ada banyak orang Iya, Pak Oke Itu dia makanya Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi Mencabut rasa dendam ya Bisa melakukan rasa dendamnya ya Kami akan ajak Anda langsung ketemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim Mata Batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Setia Telahir tanggal 12 Juli 1986 Sosok yang sangat ambisius Sehingga dia sangat keras dan rela melakukan apa saja Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Saya melihat sebuah kejadian yang hampir merenggut nyawanya Kejadian itu menyalakan api dendam dan dalam jiwa setia Dalam pikirannya Saya melihat banyak sekali Rencana pembalasan dendam yang sangat mengerikan Saya mendengar di kuping saya Ada dorongan dan bisikan yang kuat Untuk membunuh seseorang Sangat kuat sekali Dorongan untuk membunuh Mati 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 Sebelum 7 19 1986 Setia sakit hati sama orang Lalu dia sempat lawan kekerasan kepada orang itu Ya Dan ternyata orang itu mengirimkan santet Menurut orang atau dukun yang didatangi Orang itu mengambil dengan diam-diam Foto Dengan foto dan lain-lain Dan Dina juga mengirimkan santet kepada orang yang sakit hati Saya balas lagi Dan sekarang juga punya kekuatan Dan sering Rantem juga Rantem sama Wanita-wanita lain lagi Pelakor-pelakor Sebenarnya pada dasar aku tidak suka ngepelakor Tapi memang saya inginnya Memang saya seperti itu pernah juga Cuma kan saya tidak suka aja pelakor itu Ya baik-baiknya malam hari ini Ingin lepas dari semua dendamnya Yang mudah-mudahan bisa bersih dari santet Dan juga dari kirim-kirim itu ya Ya amin Oke Sebenarnya Kamu profesinya supranatural ya Profesi sebenarnya itu ya supranatural Supra normal Bisa Bisa ke arah sana Saya bisa membaca pikiran kamu Iya Dan Kamu juga bisa membaca pikiran saya bukan? Ya betul sekali Re Saya melihat Saya melihat si Setia ini Melihat saya dari mata batinnya Betul Iya betul Roy Sebelum saya ketemu Roy Di acara Roy yang pertama ya Saya udah tahu Roy ini kayak gimana Aku udah tahu Dan aku minta Berdoa langsung sekali Di hijabah sama yang di atas Masuk bertemu acara yang pertama itu Oh berarti udah ketemu dua kali? Ketemu dua kali dengan yang sekarang Ini masalahnya aku suka lupa lagi Makanya namanya siapa Kebanyakan ketemu orang Tapi aku ingat sih Ingat-ingat gitu Sekarang masih menyimpan dendam Lalu setia? Ada satu orang Yang pertama itu yang sudah saya hajar itu Dengan bibir sampai pecah Aku udah gak dendam sama dia Karena dia sudah dapat balasan juga Yang setimpal kan Dia sudah diceraikan sama suaminya Yang Dia jadi simpanan itu Dan Karena pada dasarnya memang dia jahat juga kan Jadi ada aja timpal baliknya kan Nah Dia sudah Udah Udah Dibalas lah Nah sekarang ini yang kedua ini Ada satu orang Perempuan yang Dia memang sosok jago juga Padahal dia juga Orangnya gak Suci-suci amat sih Walaupun pake Ibu Saya tahu dia Pakai Ibu Kita tidak akan Men- 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 Intimidasi Atau mendeskrip Dengan orang Untuk Atau tidak ya Saya mau nanya dengan jelas Sebentar Saya ingin menanya Tapi Sebelum itu Saya Di Meja Meja Apa ya namanya Meja kejujuran Saya ingin kamu jujur terus terang ya Pada saat kamu ke dukun Pada saat kamu ke Ahli-ahli orang fitur dan segala macem Mereka men- 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 Maaf ya Ini bagian dari masalah kamu Jangan sedih ya Dan Saya ngeliat Hmm Ya alih-alih ingin mendapatkan ilmu atau Terkenal Dengan ajak-ajiannya Saya malah kamu dimanfaat Manfaatin Untuk Pemuas hasrat Sang dukun Iya kenapa seperti itu Aku merasakan iya Sampai detik ini Tuh sampai detik ini Iya Seperti dimanfaatkan untuk hal itu Iya tuh Kamu punya nomor Itunya dia WA atau apa ya Oh ada nomornya Blok-blok Blok-blok Terakhir kapan kesana? Masih sampai detik ini Kenapa mau kalau merasa dimanfaatkan Untuk balik lagi kesana? Karena gak ada pilihan lain Daripada saya di jalan Mendingan sama dia gitu Karena jelas Tapi dia gak jauh lebih baik Gak jauh lebih baik daripada hidup di jalan tuh Memang sebenernya hati kecil menolak ya Sama dia terus Seperti kayak dikunci sama dia Jadi kunciannya sama dia Tapi kamu nya rela Saya rela ikhlas karena saya sebenernya mau nikah sama dia Cuma harus berpindah haluan Dalam arti yang keyakinan Oh Dia bilang seperti itu Saya juga ngerasa Mbak Setia pernah jadi korban Hampir pernah jadi korban pembunuhan Korban pembunuhan iya sudah pasti Dan itu dari laki-laki yang kemarin pernah menikahi sama saya itu Itu kamu gak mati ya? Saya lolos berapa kali untuk Alhamdulillah saya lolos Bagus Kamu lolos terus aja Cuekin orang yang itu Gak usah dianggapin ya Oh iya Dia seperti itu Setia Saya juga mendapatkan vision dan pendengaran batin disini Iya Apakah Setia juga sempat melakukan Kegiatan Apa itu namanya Apa itu namanya Kegiatan Kegiatan seksual dalam bidang Menari Dance Ngemenin orang minum Iya 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 itu kan Iya juga Karena Jenis-jenis jimat yang dipakai itu kan ada Jimat itu ada beberapa fungsi ya Jimat untuk tolak bala Jimat untuk pengasihan Jimat untuk yang lainnya Jadi Saya gak Gak heran gitu Dan Gak apa-apa kok Terserah kalau memang gak ada apa-apa Yang muka iya Hmm? Yang muka iya Yang muka? Maksudnya? Maksudnya mukanya ada Oh susuknya ada Oke Sudah dikeluar Sudah dikeluar ya? Cuma Minyak-minyak aja Dulu pernah aku pasangnya Batu Mas Tapi udah aku lepasin Bagian sini Dan keris juga Diletakin di ulu hati ya Itu gimana keris Mbak bisa dimasukin? Jadi bukan dimasukin kerisnya Kerisnya itu hanya diletakin aja di ulu hati Supaya Jin atau kodam itu masuk ke kita Oh gitu Terus fungsinya buat apa? Buat penarik, sukma Buat pengasihan Saya ngeliat sebenernya Ada yang masih kawang tutup-tutupi Setia Sebenernya ada korban yang meninggal juga Kan? Iya kan? Badi sampai sini tanggung Saya membunuh orang itu gak sampai mati Tapi sampai? Sampai dia tersiksa aja Seperti hilang hidup segar mati tak mau Sama aja kayak kehilangan jiwanya Iya harus seperti itu Karena balasan orang-orang yang udah memakadkan saya Iya sepertinya saya ikhlas sama dia Tapi kenapa saya dimanfaatkan? Tapi maaf sebelumnya Terus orang yang itu tuh meninggal atau gimana sekarang? Iya sepertinya kayak Tapi segar mati tak mau Jadi kayak Jadi sakit aja Iya sakit-sakitan Sampai sekarang Pernah dia terkecelakaan motor kan waktu d***** itu dia Cewek cowok? Cowok deh cewek Suami istri Dua? Iya itu dia Dua atau salah satunya? Dua-duanya? Iya Mereka melakukan apa emang sama mbak? Iya Bully Bully melalui media sosial Bayangkan sekarang kan jaman IT eh Iya 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 Dia sembarang aja bully saya di media sosial Sampai media sosial saya seperti FB itu sudah di-block Apa di-hack sama dia Suaminya itu Tau tentang dunia hack juga kan Maksudnya dia inter-IT juga Jadi dia sembarang Dia padahal mencintai saya tapi mencintai saya dengan cara yang salah Akhirnya kembali dia ke istri pertamanya Dia berdua kompak kerjasama untuk membuli saya Maksudnya menghancurkan saya Dulu berarti suami istri sama mbak atau gitu? Atau cinta Pertama sama dia cewek cewek Sama perempuan itu ya perempuan yang ada di ****** itu Jadi Mbak Setia berhubungan dengan suami orang Iya Tapi Mbak Setia nggak suka sama pelakor Saya nggak suka sama pelakor Karena pada dasar aku nggak tahu dia sedang berkeluarga gitu Setelah tahu berkeluarga? Saya tetap lanjutin Karena kenapa harus Berarti kan sama deh Iya itu dia Sama-sama pelakor Makanya karena saya tidak mau jadi pelakor Saya benci pelakor Tapi Anda pelakor? Iya pernah pelakor Gini Saya sih lihat Mbak Setia ini adalah orang yang sangat Sangat ini sekali Sangat berhati-hati dalam menjawab Kayaknya ada yang ditutupin nggak tahu Pak Saya tuh masih kurang berasa deh Apa sih yang kamu tutup-tutupi dari saya di meja kejujuran ini? Gengsi aja mungkin Gak ada kata gengsi dong harusnya Iya Gengsi tidak mau diinjak Karena kalau diinjak-injak terus kan saya juga nggak mau kan? Ada wanita Oh my god Kenapa? Gak kayak ada sesuatu aja Apaan itu Karlo? Oh my god Itu belatung loh Ya serius Anang Itu dari mana Pak? Dari rambutnya Dari rambutnya Dari rambutnya Dari shellnya juga Oh my god Oh my god Hidup nggak sih? Hidup-hidup Hidup Karena nyasak dais itu timbulah ini Sulit dipercaya dengan logika ya Iya bener Tapi memang itu adanya Ketika kamu mengibaskan rambut Dan Ada yang bergerak kamu langsung keluar rinding Tuh Jangan merinding nih Saya sesak sekali dari tadi mbak Tahu kenapa? Itu tadi keluar dari sini apa dari sini sih tadi? Kepala dan nggak ada saya nggak tahu Coba-coba keluar Iya soalnya kamu tadi gitu Pegang ini terus keluar itu Iya mbak Gitu kan? Pegang shellnya itu Iya terus Keluar Apakah rasa dendam? Itu mungkin ada yang ngirim Masih ada yang sakit hati atau nggak suka Atau bales dendam ke mbak Setia nya Atau duduk deh Ya duduknya kayak gini Gimana cara bersinah? Gimana cara bersinah? Duduk duduk Aduh Aduh itu kegilas-gilas lagi nggak apa-apa ya? Aduh Bentar ya Banyak kak Ya udah duduk dulu deh Seriusan Pasti ya Kalau kamu terusin ini Nanti yang ada adalah korban Anaknya Anak yang dikorbankan Mati, mati, dan mati No Kamu harus Kamu harus Kamu harus Gak boleh ya Saya, saya Mohon maaf saya harus membuka ini Gak apa-apa ya Mohon maaf sekali Mohon maaf Mbak Setia masih mengirimkan santet ke orang ya? Masih Saya kirim melalui amalan-amalan saja saya kirim Setiap saya zikir Berarti masih ada kemungkinan yang sakit hati terus juga ngirim santet ke Mbak Setia dong? Ya memang dia pernah juga berujar Kalau satu saat nanti kamu pergi ninggalin saya Kamu tidak akan pernah tenang dan tidak akan bisa dapetin laki-laki yang kamu mau dan laki-laki itu tidak akan pernah bisa berhubungan baik sama kamu Cuma saya hancurkan dengan yang dia punya dan media-media yang dia punya dari saya Seperti foto rambut juga Dan pasti c***** saya juga ada sama dia Kok bisa? Iya dia bilang kayak gitu Waktu kita teleponan dia mengancam seperti itu Pernah saya rekam Saya pernah saya rekam gitu Saya pernah saya rekam gitu Mohon maaf ya Maaf banget ya Saya mau bersihin semuanya Bentar Ini banget kamu dari kiriman-kiriman itu loh Bentar ya seperti yang dia bilang Kiriman Ya kiriman itu bentar ya Masih ada lagi gak? Ya justru saya lagi mau nolong kamu Iya Masih ada lagi